Dalam penyusunan rencana kerja, pemerintah daerah Karangasem mengadakan Musrenbank RKPD ke Bupatan Karangasem di wantilan kantor Bupati Karangasem. Musrenbank dibuka oleh Bupati Karangasem Igusti Ayuma Sumatri dan diharapkan dapat menyempurnakan prioritas pembangunan daerah Karangasem. Menurut Bupati Karangasem Igusti Ayuma Sumatri, tujuan dari Musrenbank RKPD adalah mendapatkan masukan untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah. Bagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi perangkat daerah dan informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya bersal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Bali, APBN, dan sumber dana lainnya. Isu strategis dalam prioritas pembangunan di Karangasem diantaranya, tingginya angka kemiskinan, rendahnya daya saing ekonomi, rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, tingginya kesenjangan wilayah, rendahnya daya saing infrastruktur, tingginya risiko bencana, serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Ia berharap prioritas pembangunan di Karangasem bisa terlaksana dan angka kemiskinan di Karangasem bisa terus ditekan. Harapan kita dari Muslim Bank ini adalah yang pertama terakomodirnya aspirasi masyarakat yang paling bawah. Sehingga apa yang kita harapkan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat, tepat mutu, tepat sasaran, dan kita juga mengedepankan di mana kebersamaan dengan rakyat dalam membangun Kabupaten Karangasem ini sangat dipentingkan. Karena kemajuan daripada perekonomian, kemajuan daripada SDM, kemajuan daripada Karangasem terletak pada kebersamaan kita. Bersama rakyat, bersama pemerintah, maupun bersama stakeholder lainnya, provinsi maupun pusat. Bupati Masumatri mengingatkan visi-misi dan program unggulan nawan Satya Dharma yang telah tertuang dalam RPJMD tetap menjadi panduan bersama di dalam menyusun program prioritas dan kegiatan-kegiatan strategis yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Tema pada musrenbang kali ini yakni peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar, peningkatan infrastruktur pariwisata, dan ekonomi kreatif menuju pembangunan berkelanjutan. Musrenbang dilaksanakan dua hari. Peserta musrenbang merupakan utusan dari berbagai stakeholder yang meliputi DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Setap Ahli, Timahli, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Wanita, Organisasi Pemuda, Organisasi Profesi. Kegiatan diisi dengan paparan oleh Kepala Kejari Karangasem Nyoman Suci Trawan dan Kepala BPS Karangasem Komang Bagus Pawastre mengenai ekonomi makro. Agus Sudiat Mika dan Ratna, Bali TV